Saudara berawal dari bisnis keluarga PT Menarini Indria, laboratoris melepas ekspor perdananya untuk produk Dermatix Ultrawong, treatment gel buatan Indonesia ke Korea Selatan. Ekspor perdana ini berupa 300 ribu tube Dermatix ke negeri Kinseng. Pengiriman ekspor direncanakan hingga Desember 2023 dan akan dilakukan dalam 48 batch. Presiden Direktur PT Menarini Indria, laboratoris Idam Hamzah menyebutkan, untuk batch pertama pihaknya akan mengirim 10 valet dengan total 90 ribu tube. Idam mengatakan tak hanya Dermatix, produk karmasi seperti obat cair, obat padat, obat topikal, dan alat kesehatan juga akan dikirimkan ke Korea Selatan. Sementara Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi atau BKPM, Nurul Ihwan mengatakan sangat mengapresiasi PT Menarini Indria, laboratoris karena bisa menunjukkan kekancah dunia, bahwa Indonesia juga memiliki produk lokal bagus dan bisa diterima di kalangan internasional. Sebenarnya ekspor ke Korea Selatan ini, ini bisa dalam tanda peti kita kapitalisasi menunjukkan bahwa Indonesia punya kemampuan menghasilkan produk-produk berkualitas. Jadi kalau selama ini dunia dan media melihat Indonesia hanya bisa menghasilkan produk-produk dengan kualitas yang belum bisa katakanlah diterima secara masif di negara maju, sekarang kita bisa memuktikan bahwa produk dari kita ini sudah bisa diterima di negara maju. Pada kesempatan ini turut dihadiri pula Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Herbuwono dari Kabupaten Bekasi, Ahmad Bukhori mengaporkan.